Jauh mana kelaksanaan program dan anggaran dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, bertanggung jawaban keuangan yang transparan dan akuntabel, serta kebijakan pimpinan terjabat sampai unit organisasi terlepas. Penerimaan dari PNBP merupakan salah satu sumber dana dalam BIPA atau RKAKR dengan adanya peraturan pemerintahan nomor 60 tahun 2016 tentang tarif baru PNBP lingkungan PORI, maka akan meningkatkan penerimaan PNBP PORI yang dapat digunakan untuk meningkatkan program kebijakan yang kami lakukan. Promoter yang merupakan program PORI belum dijabarkan secara khusus penyelenggap penanggarannya dalam BIPA RKAKR, baik yang merasa dari rupiah muri maupun PNBP. Diharapkan dengan adanya peringkatan penerimaan PNBP PORI akan dapat digunakan untuk mendukung program KAPURI bidang promoter. Adapun sasaran kegiatan wasteri PNBP di spekulat wilayah 4 PISO PORI adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tertib administrasi terkait pelaksanaan PNBP, antara lain pengecekan penerimaan dan penyetoran PNBP, SIP, SPNK, kredit pengemudi, mutasi, dan BPKB, TNKB, dan SDCK tahun agar 2017 sampai dengan bulan April 2017. B. Pengecekan bahan materil PNBP, SIP, STNK, kredit pengemudi, mutasi, dan PNBPKB, terima kasih telah menonton!